Kita ke informasi lain, puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Kudus terpaksa harus belajar di bawah atap kelas yang rusak. Untuk memberi keamanan kepada para siswa, atap diberi penyangga bambu agar kelas tetap dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Beginilah suasana ruang kelas 5 sekolah dasar Negeri 1 Kaliunga Kudus. Para siswa masih semangat belajar meski kondisi atap kelas mereka mulai rusak. Untuk memberi keamanan kepada para siswa, pihak sekolah untuk sementara menyangga atap tersebut menggunakan bambu agar tidak roboh. Meski demikian, siswa merasa tidak nyaman belajar di dalam kelas karena takut jika sewaktu-waktu atapnya roboh. Atapnya? Bocah. Rusak? Udah dari kapan? Dari lama. Udah lama? Iya. Enak gak belajar di kelas kayak gini? Enggak, enak. Pengennya gimana? Yang enak kalau dinyetik gitu lah. Pengennya diperbaiki ini? Iya. Tidak hanya siswa kelas 5, siswa kelas 4 terpaksa menggunakan bekas tempat parkir sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Kelas mereka untuk sementara waktu tidak bisa digunakan karena sedang ada proses perbaikan. Masalah itu tidak masalah, masalahnya itu tidak begitu parah kok. Saya khawatir gitu, saya khawatir saja. Kalau pas angin dan pas hujan kan, saya khawatir. Itu saja. Saya kan terganggu, mas kalau disini betuk dan sebagainya kan terganggu. Dapuk-dapuk juga terganggu. Pihak sekolah sudah mengajukan bantuan perbaikan kepada pemerintah setempat, namun dicairkan secara bertahap. Perbaikan kelas pun akhirnya dilakukan secara perlahan menunggu dana pembangunan turun seluruhnya. Henry Agusta melaporkan untuk NET.